Terima kasih telah menonton Terus maju dan berkembang bersama PT Indotara Persada Sobat Verati, sore-sore memang paling enak nih kalau kita ngopi Nah, Sobat Verati pada tau nggak nih barusan saya ngopi apa? Oke, kalau ada yang belum tau, tadi saya habis ngopi Vietnam Drip Salah satu sajian menu yang simple, praktis, bisa dibuat di rumah Ataupun bisa jadi menu andalan di coffee shop kalian Jadi buat Sobat Verati yang belum tau apa sih kopi Vietnam Drip itu Berdasarkan namanya saja sudah kita tau Bahwa kopi ini asal-muasalnya itu awalnya dari Vietnam Jadi sebenarnya kopi Vietnam Drip ini adalah kopi susu yang memang sajian dari Vietnam Menu ini pertama kali itu diperkenalkan di negara Vietnam Jadi memang kopi ini sudah sangat populer bahkan di seluruh dunia sudah ada Nah, untuk membuat kopi Vietnam Drip itu sangat mudah Apa saja sih yang perlu kita siapkan? Nah, jadi buat Sobat Verati yang ingin membuat kopi Vietnam Drip Yang pertama kali perlu disiapkan yang pastinya adalah Alat ini Sobat Verati Ini adalah alat Vietnam Dripnya Atau Vietnam Dripper Jadi ini sebetulnya dripper Cuma dia memiliki bentuk yang khas Nah, kurang lebih seperti ini Biasanya berbahan kaleng atau stainless Jadi berbahan metal dia biasanya Sobat Verati Nah, yang berikutnya Sobat Verati Yang perlu disiapkan yang pastinya ada bubuk kopi atau biji kopi Dan juga ada air panas Dan yang tidak kalah penting adalah Ini nih Sobat Verati Jadi ini adalah susu kental manis Jadi selera orang Vietnam itu hampir sama dengan selera orang Indonesia Suka kopi yang pekat dan juga yang pastinya manis Makanya di sana juga orang meminum kopi menggunakan susu kental manis Atau krimer kental manis Jadi ini adalah bahan baku tambahan Pengganti gula Yang pastinya akan berpadu nikmat Jika ditambah dengan kopi yang sudah di filter Menggunakan alat ini tadi Menggunakan dripper Vietnam Oke, langsung saja Sobat Verati Kita disini menggunakan kopi full Robusta Nah, ini saya singkirkan dulu kopi saya yang sudah jadi Jadi, yang pertama-tama kita ambil dulu Si biji kopinya Disini saya masih menggunakan biji kopi ya Sobat Verati Jadi, disini akan saya giling terlebih dahulu Pertama-tama akan saya timbang biji kopinya Disini saya menggunakan kopi sebanyak 15 gram Nah, buat Sobat Verati yang pengen kopinya lebih banyak Itu juga bisa Sobat Verati Bisa pakai 17 gram, 18 gram, atau bahkan 20 gram Disini saya timbang, saya masukkan dulu Oke Sudah dapat 15 gram Lalu berikutnya kita akan grinder Nah, disini saya menggunakan grinder Tipe DF64 dari Verati Vero Jadi, grinder ini sangat-sangat bagus Bisa digunakan untuk kopi filter Seperti yang kita mau buat ini, ini termasuk di kategori kopi filter Atau grinder ini juga bisa digunakan untuk espresso Sobat Verati Disini variable tingkat kehalusannya itu sangat banyak Jadi, sangat bervariasi Jadi, memang gearnya ini sangat sensitif Jadi, kita bisa mulai bikin dari filter hingga espresso Oke, disini sudah saya setting Pakai filter Yang bisa dibilang ini medium to fine Atau gilingannya medium Tapi, menuju ke halus Gitu Oke, langsung saja Kita mulai grinder Kita buka tutupnya Kita masukkan kopinya Lalu, kita taruh disini gelasnya Dan kita nyalakan Nah, keunggulan dari grinder ini adalah Memiliki fitur pump Air pump Jadi, dipastikan Biji kopi yang masuk 15 gram tadi Keluar menjadi bubuk juga sebanyak 15 gram Karena tidak ada yang tersisa di dalam grinder Oke, ini bisa kita pump Sampai benar-benar tidak ada bubuk yang keluar lagi Jika sudah, bisa kita matikan Dan kita taruh dulu Lalu, disini saya akan memanaskan air Disini saya menggunakan kettle elektrik Untuk mempermudah Saya nyalakan Tunggu beberapa saat Sambil kita menyiapkan tempatnya Yang perlu kita siapkan Berikutnya adalah Yang pastinya adalah cangkir Oke, selain cangkir Kita berikutnya bisa memasukkan bahan Selanjutnya nih, Sobat Ferrati Yaitu Susu kental manis Nah, jadi Susu kental manis ini Disini saya menggunakan Rasio atau perbandingan Untuk kopinya Karena saya pakai 15 gram Saya pakai rasio untuk SKM-nya ini Kental manisnya ini Itu 1 banding 2 Jadi, kopinya 15 gram SKM-nya 30 gram Nah, Sobat Ferrati juga bisa Pakai 1 banding 3 Kalau memang dirasa kurang manis Jadi, bisa pakai 45 gram Susu kental manis Tapi, disini saya cukup Pakai 30 gram Atau 2 kali lipatnya Dari jumlah bubuk kopinya Langsung saja Saya masukkan Ke dalam Cangkir Oke Karena ini tadi saya sudah timbang Jadi, saya tuang Hingga habis saja ya Sobat Ferrati Oke Jika sudah Ini saya letakkan disini Dan berikutnya Saya tinggal mengambil Si dripper Dripper saya letakkan di atas Cangkir Jangan lupa Tutupnya dibuka Lalu Saya masukkan Bubuk kopi yang sudah Saya giling tadi Nah Ini tinggal dimasukkan saja nih Sobat Ferrati Disini akan saya ratakan sedikit Supaya nanti Saat puring Mempermudah Oke Airnya sudah Panas Ini saya pakai Suhu maksimal Suhu air mendidih Karena pakai kettle listrik Jadi dia secara otomatis Mati Ini biasanya Ada di suhu 92 derajat Oke Langsung saja Saya ambil airnya Dan kita tuang Nah Untuk penuangan pertama Ini Biasanya disebut dengan Blooming Ada proses blooming Jadi Saya akan menuang Secara Perlahan Dan tidak langsung penuh Tapi disini Saya akan menuang Kurang lebih Dengan rasio 1 banding 2 Untuk Hanya untuk Membasahi si Bubuk kopi Dengan air Nah Ini kita tuang dulu Sebanyak 30 ml Kurang lebih Sobat Ferrati Pelan-pelan aja Airnya dikeluarkan Sedikit Supaya 30 ml ini Bisa rata Keseluruh bagian Jika sudah rata Kita tunggu sebentar Sobat Ferrati Hingga Dia surut Berikutnya Saya akan Menuang Hingga Kapasitas Atau Air yang ada Disini Sebanyak 225 gram Nah Kenapa harus 225 gram Karena saya juga Pakai rasio Sobat Ferrati Karena kopinya 15 gram Saya disini Pakai Rasio 1 banding 15 15 Dikali 15 Hasilnya adalah 225 gram Nah Ini langsung saja Bisa saya penuhkan Tapi tetap Nuangnya perlahan Oke Jika dirasa Sudah Di angka 225 Bisa berhenti Lalu Diletakkan dulu Ketelnya Dan Kita bisa menutupnya Nah Sebenarnya ini sudah selesai Sobat Ferrati Jadi Sobat Ferrati Hanya menunggu Si Kopi Terextraksi Di dalam ini Hingga surut Itu saja Jika Sobat Ferrati Ingin menyajikannya Di cafe Ini mungkin bisa Diletakkan di Seperti ini dulu Lalu disajikan Ke customer Beserta Alatnya Nah Karena ini saya minum sendiri Jadi Ini bisa saya Sambil intip Nah Jadi kalau memang Dia sudah surut Nanti bisa kita Nikmati Ini sepertinya sudah Mulai surut Sebentar ini Saya Ambil dulu Dan Si dripper ini Bisa saya Pindahkan Nah Tutup ini juga bisa Berfungsi Supaya Si Sisa yang menetes Itu tidak Mengotori Meja Sobat Ferrati Lalu kita taruh Nah Ini dia Kopi Vietnam Drip Sangat simple Membuatnya simple Bahannya pun simple Nah ini tinggal kita Ambil sendok Untuk mengaduk Kopinya Supaya Susu yang di bawah Tadi bisa Bercampur rata Dengan si kopi Oke Jika sudah Ini dia Sobat Ferrati Kopi Vietnam Drip Nah Ini dia Sobat Ferrati Kopi Vietnam Drip Ala Ferrati Buat Sobat Ferrati Yang ingin membuat Kopi seperti ini Dan Ingin memiliki Beberapa Perlengkapan Seperti yang saya gunakan Tadi Sobat Ferrati Bisa mengunjungi Channel marketplace Kami Milik PT Indotara Persada Atau Sobat Ferrati Bisa datang langsung Ke Geraha Indotara Persada Di kawasan Millennium Cikupatangerang Oke Jangan lupa juga nih Kalian harus Like, Comment, Subscribe Dan juga Nyalakan tombol notifikasi Supaya Kalian mendapatkan Informasi terupdate Seputar Mesin Ferrati Dan juga Menu-menu Sajian dari kami Oke Sekian video kali ini Saya mau lanjut Ngopi dulu Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax